Bantuannya, bantuannya, lapat untuk jadwal yang mudah, depan-depan. Anda masih bersama sergap seorang wanita parubaya diamankan warga dan nyaris diamuk masa karena diduga akan menculik anak di kawasan wisata Ancol, Kota Jambi. Dari pemeriksaan pelaku memberikan keterangan berbelit-belit. Wanita parubaya ini diamankan warga dan nyaris diamuk masa setelah aksinya yang diduga akan menculik anak di kawasan wisata Ancol, Kota Jambi, diketahui. Dari keterangan warga, diduga pelaku ini dicurigai karena wajahnya mirip dengan pelaku menculikan anak yang fotonya viral di media sosial. Antisipasi amuk warga, pelaku langsung diamankan petugas Babinsa untuk diserahkan ke Polsek Jambi Timur. Dari pemeriksaan, terduga pelaku ini kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah termasuk identitas diri. Terduga pelaku telah dibebaskan karena tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana. Rencananya terduga pelaku ini akan diserahkan ke Dinasosial Kota Jambi untuk dipulangkan. Dugaan aksi penculikan anak ini sempat menguatkan ke Dinasosial Kota Jambi. Dugaan aksi penculikan anak ini sempat membuat para wisatawan resah. Dari Kota Jambi, Adriel Nususandra melaporkan. Abdul Rahim, joki vaksin COVID-19, nekat melakukan vaksin hingga 16 kali di Pinerang, Sulawesi Selatan karena kebutuhan ekonomi. Pelaku menerima bayaran 100 hingga 800 ribu rupiah untuk menerima vaksin COVID-19 menggantikan orang lain. Vaksinasi Video pengakuan Abdul Rahim warga Bentenge Pinerang di vaksin COVID-19 hingga 16 kali beredar luas di media sosial setelah menggantikan 7 orang dan 2 kali vaksin untuk dirinya sendiri. Abdul Rahim secara sukarela menggantikan dan menerima bayaran. Satgas COVID-19 akan menelusuri warga yang membayar Abdul Rahim. Kalau memang dia melaksanakan vaksinasi berulang di beberapa tempat, itu perlu dicek lagi KTP yang dia pakai. Kita harus telusuri KTP-nya siapa dan kita memastikan. Selama ini Abdul Rahim tinggal di rumah kosong di kawasan Bentenge, Watang, Sawito. Abdul Rahim bergaul dan mengikuti kegiatan seperti warga lainnya. Polisi telah memeriksa Abdul Rahim yang mengakui menerima vaksin COVID-19 hingga 16 kali, 14 menggantikan orang lain selama 3 bulan terakhir. Polisi masih menunggu hasil pendalaman tim Satgas COVID-19 untuk orang yang membayar Abdul Rahim. Sebuah minibus terbakar di jalan tol Jagorawi Sentul mengarah ke Jakarta. Seorang polisi lalu lintas yang akan bertugas segera memadamkan api. Sebuah mobil mengeluarkan asap saat minibus tersebut terbakar di jalan tol Jagorawi Sentul mengarah ke Jakarta. Seorang petugas kepolisian melintas segera memadamkan api. Upaya pemadaman dilakukan setelah beberapa kali, Aibtu Abdul Hafid yang akan bertugas ke Polis Depok, Jawa Barat mencoba menghentikan laju truk tangki yang melintas. Pada kejadian ini, sang sopir selamat. Air untuk pemadaman. Untuk kendaraan pertama, mungkin nggak berkenan berhenti, lanjut jalan terus. Beberapa selang kemudian ada kendaraan tanki air lagi, saya setop alam beli ledi yang minggir, bekerja sama sama dia. Saya memadamkan api tersebut. Aksi petugas yang memadamkan api viral di media sosial. Dari Jakarta, Iyung Rizky melaporkan. Pemirsa kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Saya Nawayo Gikusuma ingat kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada, taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarkan. Dari Jakarta, Iyung Rizky melaporkan. Iyung Rizky melaporkan.